Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film yang berjudul High and Low The Movie. Singkatnya, film ini merupakan lanjutan dari film High and Low Season 1 dan Season 2. Buat kalian yang belum nonton cerita sebelumnya bisa cek link di deskripsi. Tanpa berlama-lama, mari simak video ini sampai habis. Di awal film memperlihatkan meledak dan terbakarnya Nameless Street, yang mana itu adalah tempat dari Ryut Boys berada. Nameless Street pun hancur lebur akibat kobaran api yang membakarnya, sedangkan para warga berusaha untuk keluar dari kobaran api itu. Tentu saja, Smokey sangat marah melihat tempat tinggalnya yang telah dibakar. Ya iyalah, siapa juga yang gak marah kalau wilayahnya diacak-acak. Daerah Sanorenggo ternyata juga mendapat penyerangan oleh sekelompok orang. Dengan brutal, mereka menghancurkan semua ruko dan warung-warung yang ada di sana. Bahkan Naomi yang kebetulan ada di situ sempat ingin diganggu oleh mereka. Tapi untungnya Kobra dan anggota Sanorenggo lainnya datang. Sanorenggo akhirnya turun tangan membantai orang-orang yang menyerang wilayahnya itu. Satu persatu, mereka semua dapat dengan mudah dibantai oleh anak-anak Sanorenggo. Selesai pertarungan, Kobra dan yang lainnya melihat kobaran api yang membakar Nameless Street. Terlihat kobaran api yang sangat besar, hingga bisa dilihat dari wilayah Sanorenggo. Di lain tempat, Amamiya Brother juga melihat kobaran api itu. Karena penasaran, mereka berdua pun bergegas menuju ke sana. Di lain tempat, base game dari Wet Rascal juga diserang oleh geng Makti Warrior. Tidak sulit untuk Makti Warrior membantai para bawahan dari geng Wet Rascal. Bahkan sebagian wanita di sana juga berhasil diculik oleh geng Dope. Tentu saja Rocky sangat marah dengan apa yang terjadi di base campnya. Setelah menyerang Wet Rascal, Makti Warrior bergerak menyerang STM Oya. Bahkan Seki yang ada di sana gak sanggup menandingi kekuatan dari Ice, pemimpin dari Makti Warrior. Alhasil, STM Oya lagi-lagi disayurin di kandangnya sendiri. Kemudian Seki mendesak Murayama untuk balas dendam. Namun Murayama sadar bahwa para bawahannya gak akan kuat melawan mereka. Todoroki juga mendesak Murayama untuk segera melakukan pergerakan. Di waktu yang sama, base camp Darumaika juga ikut diserang. Ternyata yang menyerang adalah Kohaku dan Tsukumo. Hanya butuh dua orang aja udah cukup untuk keratain satu geng. Lee lalu datang dan terpukau melihat kekuatan Kohaku. Kemudian mereka ingin memulai rencananya. Yaitu menghancurkan SWORD. Keesokan harinya diperlihatkan Hyuga telah kembali setelah sekian lama menghilang. Ogyo meminta maaf kepada Hyuga. Karena base camp mereka berhasil diobrak-abrik. Terlebih lagi yang melakukan hal itu adalah Kohaku. Namun Hyuga meresponnya dengan santuy. Dan mengatakan Ruit Boys mengetahui Bahwa yang menyerang wilayah mereka adalah Mike T. Warrior. Smoky dan anggota Ruit Boys lainnya memutuskan untuk bergerak membalas dendam. Sementara itu Masaki dan Hiroto telah sampai di Nameless Street. Dan melihat bahwa pembakaran itu terlalu kejam. Ketika berpapasan, Hiroto dan Smoky sekilas sempat bertatap mata. Di sisi lain, Iyumura Group mengundang Kohaku untuk datang di sebuah pertemuan. Ia datang ditemani oleh Sukumo dan Lee. Kohaku berniat menguasai kembali wilayah SWORD. Maka dari itu, Iyumura Group menawarkan bantuan kepada Kohaku. Dengan syarat, apabila Kohaku berhasil menguasai SWORD, Iyumura Group diperbolehkan melakukan penjualan obat di wilayah SWORD. Alasannya adalah karena sekarang kelima geng di wilayah SWORD melarang penjualan obat-obatan terlarang di wilayah itu. Akan tetapi, Kohaku mengatakan, jika ingin leluasa di wilayah SWORD, maka Iyumura Group lah yang harus patuh kepada Kohaku. Setelah pertemuan itu, Kohaku merenung dan kembali teringat tentang Tatsuya yang telah meninggal. Tangisan Naomi dan Kobra bersama Yamato yang mengatakan bahwa pelaku penabrak Tatsuya merupakan salah satu dari anggota Mugen yang belum diketahui karena anggota Mugen sangat banyak. Kohaku menyesal dan merasa bersalah karena tidak mendengarkan apa yang Tatsuya dulu katakan. Di suatu tempat, Nikaido, yakni salah satu petinggi Iyumura Group, menemui Li dan mempertanyakan tujuan Li mendekati Kohaku. Namun Li tidak mau ngasih tahu karena mereka berada di jalur yang berbeda. Sementara itu, Amamiya Masaki masih mencari kakak tertuanya. Tiba-tiba ia melihat ada cewek yang sedang diganggu oleh segerombolan orang. Sontak Masaki pun langsung menyelamatkan cewek itu. Namun apesnya ketika ia ingin membawa cewek itu, ternyata motornya sudah hilang. Di lain tempat, Tsukumo sedang memegang dan memandangi sebuah kunci motor. Kemudian ia diajak oleh Ryu untuk melihat sebuah pertunjukan. Yang mana ternyata itu adalah Ryu Boys yang berniat untuk membalas dendam atas dibakarnya wilayah mereka. Akan tetapi, penyerangan Ryu Boys ternyata sudah diketahui oleh Ryu. Ia sudah menyiapkan banyak anggotanya lengkap dengan senjata dan peperangan pun terjadi. Di tengah peperangan, mereka mulai melempari botol ke arah Ryu Boys secara membabi buta. Karena terpojok, akhirnya Ryu Boys pun cabut dari situ. Akan tetapi, tiba-tiba kondisi Smokey melemah karena penyakitnya. Alhasil, ia diserang oleh Ryu menggunakan pedang. Tak lama berselang, Amamiya Hiroto datang untuk membantu Smokey. di sisi lain, Ice juga datang dan pertarungan pun berlanjut. Namun, karena kondisinya semakin melemah, alhasil Smokey terkena tebasan pedang dari Ryu. Melihat hal itu, Hiroto langsung memukul Ryu. Akan tetapi, Ice juga berhasil memukul Hiroto. Tak lama berselang, anggota Ryu Boys yang lainnya datang menjemput Smokey. Sedangkan Hiroto juga pergi menggunakan motornya. Amamiya Masaki yang kehilangan motornya melihat Ryu Boys dan juga Hiroto melintas. Sedangkan cewek yang tadi terlihat jalan sama cowok lain. Lalu, motornya yang hilang ternyata lagi diangkut. Setelah sampai, Hiroto membantu memanggilkan dokter untuk menjahit luka tebas yang dialami Smokey. Bahkan, Hiroto memberikan uang untuk membayar biaya dokter tersebut. Namun, secara tidak diduga, geng DOP datang dan langsung menculik Lala dengan cepat. Sedangkan Hiroto tidak sempat untuk mengejarnya. Di lain tempat, Kobra dan Yamato sedang menemui Kohaku. Tentu saja, mereka berdua sangat senang atas pertemuan itu. Namun, yang mengejutkan adalah Kohaku malah meminta Sanorenggo untuk menjadi bawahannya. Kohaku berniat ingin berkuasa di wilayah Sword. Bahkan, pada scene ini, Yamato dan Kobra harus menerima pukulan dari Kohaku. Di sini, Kobra menyadari bahwa kekacauan di wilayah Sword merupakan ulah dari Kohaku. Di base camp, Sukumo memberikan informasi bahwa banyak korban yang mati di Namle Street dan menyuruh Kohaku untuk jangan terlalu percaya kepada Lee. Namun, Sukumo belum selesai ngomong, tiba-tiba Lee datang dan langsung menyelap pembicaraan mereka. Lee dan Kohaku berencana untuk memulai penyerangan kedua yang akan dilakukan dua hari lagi. Sementara itu, Kobra dan Yamato tidak menyangka dengan Kohaku karena ini pertama kalinya mereka melihat Kohaku seperti itu. Namun, Kobra masih percaya bahwa Kohaku adalah orang yang tidak akan menyakiti temannya sendiri. Kobra yakin Kohaku punya alasan tertentu. Tak lama berselang, Sukumo datang untuk membahas perihal Kohaku yang sedang labil. Di sini, Sukumo memberitahu bahwa Mighty Warrior, Dope, dan 500 pasukannya akan menyerang. Sukumo juga menjelaskan bahwa Kohaku ingin balas dendam terhadap Kuryu Group. Karena Kuryu Group lah pelaku pembunuh Tatsuya. Sukumo lalu meminta tolong Kobra untuk memberikan sebuah kunci motor kepada Kohaku jika semua masalah ini sudah selesai. Naomi yang datang tidak sengaja mendengar apa yang mereka bicarakan. Naomi pun sedih karena ia yakin Tatsuya gak mau ada yang membalas dendam atas kematiannya. Naomi memohon kepada Yamato untuk segera menghentikan Kohaku. Di basecamp, Kohaku yang sedang sendirian dihampiri oleh Lee. Pada scene ini diceritakan lagi waktu pertama kali Kohaku bertemu dengan Lee. Pada saat itu, Lee mendatangi Kohaku yang sedang sendirian. Di sini, Lee memberitahu bahwa pembunuh Tatsuya adalah orang bayaran dari Kuryu Group. Bahkan, Lee juga membawa berkas-berkas yang bisa dijadikan barang bukti. Jadi, Lee ini merupakan anak dari bos mafia yang berniat untuk menghancurkan Kuryu Group. Maka dari itu, Lee dan Kohaku sekarang punya musuh yang sama. Kemudian, Lee memberikan pasukannya, yakni Mighty Warrior dan Dove sebagai bawahan dari Kohaku. Kembali ke Sanorenggo, Noboru yang cerdas membantu mencari tahu tentang apa yang telah terjadi. Noboru menjelaskan alasan kenapa Kuryu Group ingin menguasai wilayah Sword. Salah satunya adalah terdapat tempat strategis untuk dijadikan kasino di Nemer Street dan gedung kosong di wilayah Sanorenggo juga menjadi target mereka. Dengan adanya kasino, tentu saja bisa menguntungkan bagi Kuryu Group. Maka dari itu, dulu Kuryu Group mau melakukan apapun untuk bisa menghancurkan Mugen. Noboru menduga bahwa kematian Tatsuya merupakan ulah dari Kuryu Group. Walaupun ada barang bukti, pelakunya tidak akan bisa ditangkap. Tentu saja karena para polisi sudah disogok oleh Kuryu Group. Mereka menduga alasan kenapa Kohaku sekarang bisa terlibat dalam masalah ini adalah karena ada mafia lain yang ikut bermain selain Kuryu Group dan mafia itu adalah pesaing dari Kuryu Group. Di Nemer Street, Smokey yang baru sadar dihampiri oleh Hiroto. Di sini, Hiroto menunjukkan sebuah foto kepada Smokey. Foto itu merupakan kakak tertua dari Amamiya Brother dan Hiroto menanyakan apakah Smokey mengenalnya. Tapi Smokey meminta satu permintaan kepada Hiroto untuk menyelamatkan Lala terlebih dahulu sebelum ia menjawabnya. Kemudian, Hiroto mengajak Masaki untuk menyelamatkan adiknya Smokey agar bisa mendapatkan info tentang keberadaan kakak mereka. Hari peperangan pun tiba. Di sini, Kobra dan Yamato memutuskan untuk berangkat berdua saja karena mereka tidak ingin melibatkan teman-temannya dalam masalah ini. Akan tetapi, Danchi Haru dan Tetsu mengingatkan kalau anggota Sanorenggo tidak akan meninggalkan temannya ketika dalam masalah. Dan pada akhirnya, Sanorenggo full squad pun berangkat menuju tempat peperangan. Di tengah jalan, Sanorenggo bertemu dengan Murayama. Ternyata, STM Oya hanya berangkat bertiga saja karena Murayama tidak ingin anak-anak STM Oya yang lainnya kenapa-napa. Namun, secara tidak diduga, anak-anak STM Oya yang lain datang membawa pasukan. Murayama pun cuma bisa terdiam. Bahkan, Todoroki juga ada di sana. Dan pada akhirnya, STM Oya Albes pun berangkat. WET Raskal dengan penampilan eleganya juga berangkat menuju tempat peperangan. Rocky mempunyai misi ingin menyelamatkan para wanita yang telah diculik sebelumnya. Walaupun tanpa Smoky, anak-anak Ruit Boys juga berangkat menuju tempat peperangan. Darumaika juga tidak mau kalah. Dengan gayanya yang santuy, Hyuga membawa para pasukannya untuk ikut berperang. Dan pada akhirnya, kita akan melihat geng penguasa wilayah SWORD bersatu dengan tujuan yang sama. Yakni untuk melindungi wilayah SWORD dan bersatu untuk mengalahkan Kohaku. di lain sisi, Kohaku memberi perintah kepada anak buahnya untuk bergerak melawan SWORD. Di sini terlihat pasukan musuh lebih banyak daripada pasukan SWORD dan peperangan antara SWORD versus geng Mike di Warrior, Dope, serta 500 anggotanya pun dimulai. dan juga mencukup. Dengokatnya pun. dan juga mencukup. Dengokatnya pun. terima kasih. Di sisi lain, para anggota DOP berusaha untuk mengamankan para gadis yang telah mereka culik untuk segera diperjual belikan, termasuk Lala. Akan tetapi, jagoan-jagoan dari Mighty Warrior yang begitu kuat dapat dengan mudah membantai satu persatu pasukan dari SWORD. Karena pasukan musuh yang sangat banyak, alhasil pasukan SWORD mulai terpojokan. Namun secara mengejutkan, Amamiya Brother datang. Tentu saja kedatangan mereka berdua juga berada di pihak SWORD, yang mana tujuan Amamiya Brother datang adalah untuk menyelamatkan Lala yang sedang diculik. Tentu saja kedatangan Amamiya Brother membuat pasukan SWORD kembali bersemangat. Ukyo dan Sakyo memindahkan kontainer untuk dijadikan penghalang agar pasukan musuh tidak banyak yang datang. Dengan aksi yang memukau, Amamiya Brother melewati celah sempit di bawah kontainer itu. Kemudian Masaki dan Hiroto maju untuk mencari di mana geng DOP menyimpan para cewek yang diculik itu. Namun mereka berdua dihadang oleh Ice dan para bawahannya. Ice dan Hiroto pun melanjutkan pertarungan mereka yang sempat tertunda. Sedangkan Masaki disuruh untuk melawan para bawahan dari pihak lawan. Sementara itu, Cobra dan para anggota Sanorenggo telah sampai di markas Mighty Warrior untuk menemui Kohaku. Namun mereka dihadang oleh jagoan dari Mighty Warrior beserta para pasukannya. Di lain sisi Kohaku sedang membakar fotonya bersama Tatsuya. Tsukumo mengetahui bahwa tujuan Kohaku sebenarnya adalah berencana mati bersama Kuryu Group. Tsukumo lalu mengingatkan bahwa gak akan ada gunanya Kohaku melakukan hal tersebut. Kohaku yang emosi pun langsung memukul Tsukumo. Dekatnya untuk balas dendam sudah menutupi akal sehatnya. Bahkan Kohaku tanpa belas kasihan menendang Tsukumo hingga menembus kaca dan terjatuh ke lantai satu. Tak lama setelah itu, Yamato dan Cobra pun datang. Di sini Cobra tanpa ragu memukul Kohaku. Dan itu merupakan pukulan pertama yang terpaksa ia lakukan terhadap Kohaku. Dan pertarungan antara Kohaku melawan Cobra dan Yamato pun terjadi. Terlihat Cobra dan Yamato sangat kesulitan untuk bisa mengalahkan Kohaku. Bahkan tendangan keras dari Yamato pun dapat ditahan. Sedangkan Cobra harus menerima bantingan keras dari Kohaku. Dan ketika Cobra dicekik, Cobra mengatakan bahwa geng Mugen tidak akan pernah meninggalkan temannya. Kemudian Tsukumo bangkit dan langsung membantu Cobra dan Yamato untuk mengalahkan Kohaku. Kini pertarungan menjadi tiga lon satu. Namun di sini Kohaku masih terlalu overpower untuk mereka bertiga. Akan tetapi dengan perjuangan keras mereka bertiga untuk menyadarkan Kohaku agar kembali ke jalan yang benar. Pada akhirnya Kohaku pun mulai lulu. Ketika Cobra memberikan sebuah kunci motor pemberian dari Tatsuya. Kohaku teringat kembali momen di mana Tatsuya menasehatinya. Dan meyakinkan Kohaku bahwa Kohaku tidak boleh terikat dengan apapun. Walaupun Mugen tidak ada, hubungan pertemanan tidak akan bisa hilang. Suasana sedih pun menyelembuti mereka. Dan pada akhirnya Kohaku pun menangis karena telah tersadar dan menyesal dengan apa yang telah diperbuat. Kobra Dunyamato pun keluar untuk mengumumkan atas kemenangan Sword pada peperangan tersebut. Sontak semua pun bersorak. Sementara itu ternyata pertarungan antara Hiroto dan Ice masih belum selesai. Karena keduanya memiliki kekuatan yang sama-sama besar. Meski belum kalah, Mighty Warrior lebih memilih untuk mundur. Karena mereka menganggap akan percuma melanjutkan pertarungan jika Kohaku sudah dikalahkan. Sampai jumpa, kawan-kawan. Setelah peperangan usai, mereka mendapatkan info. Yang mana ternyata yang meladakan wilayah Nameless Street bukanlah ulah dari Kohaku. Melainkan kelompok lain dari Kuryu Group, yaitu kelompok Zhang. Pada scene ini, Murayama meminta Chiharu untuk kembali ke STM Oya. Dan pada akhirnya mereka semua pun pergi dengan membawa kemenangan bagi Sword. Di akhir film memperlihatkan, kini wilayah Sword menjadi aman kembali. Di sisi lain dari kegagalan, Lee yang ingin menguasai wilayah Sword membuat sang ayah marah kepadanya. Kemudian diperlihatkan juga pemimpin Kuryu Group yang akhirnya muncul. Sedangkan Amamiya Brother kini telah menemukan kakak tertuanya. Dan film pun tamat. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita High and Low The Movie kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.